Halo ko friends, pada soal ini kita akan menyelesaikannya menggunakan konsep keseimbangan benda tegar. Pada soal telah diketahui, berat batang AB adalah 400 N. Jadi di sini kita tuliskan, yaitu WAB. WAB merupakan berat batang AB sama dengan 400 N. Jadi di sini terdapat titik A yang sebagai engsel. Titik berat batang AB tepat di pertengahan batang AB. Lalu di titik B digantungkan sebuah benda seberat 2000 N. Maka di sini W sebagai gaya berat suatu beban. Kemudian jika di sini kita misalkan sebagai segitiga ABC. Lalu di sini terdapat sudut 53 derajat. Maka di sini sudut ABC yang ada di sini dimisalkan sebagai sudut beta. Lalu sudut yang ada di sini juga menghasilkan besar sudut yang sama, yaitu sudut beta. Karena sudutnya searah dengan sudut beta yang ini. Lalu di sini untuk WAB dan W kita buat proyeksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yaitu seperti ini. Jadi jika kita perhatikan segitiga ABC, di sini total sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Karena di sini sudah ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Maka jika kita cari besar sudut beta, yaitu sudut beta sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat plus 53 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat min 143 derajat, yaitu sama dengan 37 derajat. Kemudian kita tuliskan lagi yang diketahui di soal. Di sini W sama dengan 2000 Newton. Kemudian di sini sudut beta 37 derajat. Karena batang AB diikatkan pada tembok dengan seutas tali. Maka di sini seutas tali memiliki gaya tegangan tali, yaitu T. Lalu antara tali dan batang AB yang ada di sini membentuk sudut alfa. Nah, kita lihat di sini sudut alfa berseberangan dengan sudut 53 derajat. Berarti sudut alfa besarnya sama dengan 53 derajat. Karena dua sudut yang saling berseberangan, besar sudutnya sama. Kemudian pada soal ini, yang ditanyakan di soal A adalah besar tegangan tali, yaitu sebagai T. Lalu pada soal B, yang ditanyakan adalah besar gaya engsel. Karena engselnya ada di titik A, maka gaya engselnya di sini sebagai FA. Kemudian sin 53 derajat sama dengan 0,8. Kita akan menyelesaikan soal ini dengan syarat kesetimbangan, yaitu sigma tau A sama dengan 0. Karena engselnya ada di titik A, jadi titik rotasinya ada di titik A. Maka di sini dari persamaan sigma tau A sama dengan 0, artinya jumlah momen gaya yang bekerja pada sistem sama dengan 0. Kemudian kita akan menggunakan rumus umum momen gaya. Di sini rumusnya adalah tau sama dengan F dikali L. Di sini F merupakan besarnya gaya, L merupakan lengan momen. Kemudian ketika besarnya gaya membentuk sudut theta, jadi rumusnya di sini tau sama dengan F dikali L dikali sin theta. Kemudian jika kita perhatikan, gaya yang bekerja pada sistem adalah gaya berat batang AB, kemudian gaya berat beban, lalu tegangan tali T. Kemudian momen gaya ini memiliki arah. Di sini kita tetapkan arahnya ketika searah jarum jam akan bernilai positif, dan ketika berlawanan arah jarum jam akan bernilai negatif. Di sini kita perhatikan untuk WAB, ketika diputar ke engselnya akan searah jarum jam, jadi bernilai positif. Kemudian untuk W, di sini juga ketika diputar ke engselnya akan searah jarum jam, jadi bernilai positif. Lalu untuk tegangan tali T, jika diputar ke titik A, di sini akan berlawanan arah jarum jam, jadi akan bernilai negatif. Maka untuk sigma tau A sama dengan 0, di sini dapat dijabarkan WAB dikali L per 2. Di sini L per 2, artinya lengan momen dari WAB adalah setengah dari panjang batang AB. Di sini panjang batang AB dimisalkan sebagai L, kemudian dikali sin beta ditambah W dikali L dikali sin beta dikurang T dikali 3L per 4 dikali sin alpha sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan. yaitu, 400 dikali L per 2 dikali sin 37 derajat ditambah 2000 dikali L dikali sin 37 derajat dikurang T dikali 3L per 4 dikali sin 53 derajat sama dengan 0. Kemudian kita hitung di sini 200 dikali L dikali sin 37 derajat yaitu 0,6 ditambah 2000 dikali L dikali 0,6 dikurang T dikali 3 per 4 dikali L dikali 0,8 sama dengan 0. Maka di sini 120 dikali L ditambah 1200 dikali L Kemudian di sini kita pindahkan ruas jadi sama dengan 0,6 dikali L dikali T Kemudian dari ruas kanan dan ruas kiri sama-sama memiliki faktor L Jadi faktor Lnya dapat dicoret Kemudian di sini menjadi 1320 sama dengan 0,6 dikali T Jadi besar T sama dengan 1320 dibagi 0,6 hasilnya adalah 2200 newton Maka pada soal A gaya tegangan tali yaitu 2200 newton Pada soal B, untuk menentukan besar gaya engsel Kita dapat menggunakan rumus FA sama dengan akar FAX kuadrat ditambah FAY kuadrat FAX merupakan komponen gaya FA terhadap sumbu X Kemudian FAY merupakan komponen gaya FA terhadap sumbu Y Sekarang kita akan menggambarkan diagram pembentukan gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y Yaitu seperti ini Jadi di sumbu X terdapat FAX ke kanan, T ke kiri Kemudian di sumbu Y terdapat FAY ke atas dan WAB serta W yang arahnya ke bawah Karena sistem dalam keadaan setimbang berarti berlaku hukum 1 newton Di sini Sigma FX sama dengan 0 Sigma FX merupakan resultan gaya terhadap sumbu X Jadi kita substitusikan yaitu FAX dikurang T sama dengan 0 Maka FAX sama dengan T yaitu sama dengan 2200 newton Selanjutnya untuk Sigma FY sama dengan 0 Di sini Sigma FY merupakan resultan gaya terhadap sumbu Y Jadi di sini FAY dikurang WAB dikurang W sama dengan 0 Maka di sini FAY sama dengan WAB plus W Yaitu sama dengan 400 ditambah 2000 Hasilnya adalah 2400 newton Kemudian di sini kita substitusikan ke rumus FA Yaitu FA sama dengan akar 2200 kuadrat ditambah 2400 kuadrat Yaitu sama dengan 3255,76 newton Jadi pada soal B, besar gaya engsel adalah 3255,76 newton Sampai jumpa di soal berikutnya